I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. Ketum PSSI Erik Thohir ungkap alasan datangkan 5 legenda sepak bola dunia ke Indonesia. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erik Thohir ungkap alasan datangkan 5 legenda sepak bola dunia ke Indonesia. Erik mengatakan kedatangan legenda sepak bola tersebut untuk melatih mental timnas Indonesia. Ada pun 5 legenda sepak bola dunia yang didatangkan Erik Thohir ke Indonesia yakni Roberto Carlos, Juan Sebastian Veyron, Marco Matrazi, Giorgos Karagounis dan Erik Abidal. Mereka sengaja diundang Erik Thohir untuk memberikan pelatihan kepada pemain muda Indonesia. Rencananya, kelima legenda ini akan menjalani sejumlah agenda yang sudah ditentukan. Agenda yang dimaksud seperti transfer ke Noledge, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, dan temu sapa. Untuk pertemuan pertama telah dilangsungkan di Stadion Brilian, Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, kelima legenda sepak bola itu telah membagikan ilmunya kepada pemain muda dan sejumlah pelatih kawakan Indonesia. Terdapat empat pelatih Indonesia yang turut hadir dalam sesi coaching klinik, mereka yakni Ilham Romadona, Firman Shah, Indrianto Nugroho dan Dima Sakti. Sementara itu, Marco Matrazi pun mengaku senang bisa memberi pelatihan spesial kepada pemain muda timnas Indonesia. Saya datang untuk memberikan pelatihan spesial untuk pesepak bola masa depan, ujar Matrazi dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 31 Mei 2023. Setelahnya, kegiatan bakal terus berlanjut hingga berakhir pada Kamis 1 Juni 2023 besok. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut pelatihan yang diberikan legenda sepak bola dunia itu bagus untuk melatih mental pemain-pemain muda timnas Indonesia. Dengan banyaknya interaksi dengan para legenda sepak bola, para pemain timnas Indonesia tidak perlu lagi gemetar saat menghadapi lawan seberat apapun. Ini sudah terbukti saat Indonesia menjuarai SEA Games Kamboja, kata Erik Thohir penuh keyakinan. Di sisi lain, Indonesia memang kerap kali kedatangan legenda sepak bola dunia belakangan ini. Sebelum kelima legenda itu, terdapat Alessandro Nesta, John Terry hingga Robbie Fowler yang datang untuk membagikan ilmu dan menghibur para penggemar.